Halo, selamat datang kembali bersama saya dan ini Vespa Sprint 2021 warna spesial, dan kita berada di dunia jadi ini ada Vespa Sprint spesial color nya 2021 buat Vespa Sprint jadi ini kemarin kenapa kesini ini kita baru benerin kemarin dia crash jadi kemarin sparkboard baret, ini baret tempong bawah baret tempong samping baret nah ini udah kita cat ulang semua dan udah kita poles juga nih, jadi udah kayak baru lagi jadi kalau mau lihat sebelumnya baret nya gimana tuh kayak gini terus kita ketok dan kita cek jadi begini, jadi udah lapih lagi guys, jadi yang cukup menarik perhatian gue juga ternyata nih motor, spek nya udah lumayan gila ya pertama gue jelasin dari atas dulu ini untuk list lampu list speedometer yang cukup menarik perhatian gue juga di atas ya ini adalah full carbon terus yang fast lift ya ini jadi si lubangnya udah gede terus untuk hand grip dia pake domino spionerizoma dan handle ram nya udah ganti juga cuman ga ada tulisannya, gue daripada salah pokoknya lambangnya 3 biji gitu kayak sayap gitu deh terus ini list nya baru nih kemarin karena jatuh jadi ini list nya baru terus untuk di sebelah kiri set ini tinggal pelek ya pertama nih si cover fork nya eh cover fork nya yang mana sih ini apa ini ya ya pokoknya cover samping karbon terus shock udah pake ohlins terus udah pake brembo 4p dan piringan nya juga udah ganti gitu ya jadi ini selang rem nya juga udah ganti jadi udah full spec ya untuk bagian shock dan rem ya tinggal pelek nya belum dapet katanya gitu oke terus ke belakang ini shock nya juga udah pake ohlins ohlins lagi gila nih terus ini sparkboard sparkboard belakangnya ini karbon sparkboard belakangnya karbon terus kenal pot ga diganti karena mungkin mengikuti ketentuan polisi ya jadi ini kenal pot nya cuma di karbon doang terus ini cover kipas juga karbon dan ditutup cover CNC lagi kayak gini jadi rapi banget gitu terus untuk cover busi udah diganti karbon juga dan cover aki juga udah diganti karbon jadi ini motornya sebenernya tinggal pelak doang udah keren banget kalo kenal pot ga mau ganti ya cuma saran gua kenal pot ganti sih gitu iya 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 sama spion bar n gua sebenernya kurang suka mending ga usah pake spion tapi balik lagi gini kalo dipake di jalan ga bakal ditilang ya pelak nomor doang sih yang kurang tapi sisanya udah ada semua gitu gitu guys terus untuk joknya ini juga udah diganti sampingnya ini kulit dan tengahnya ini sweat jadi udah keren banget dan untuk dalemannya sendiri bagasi semua nah ini nih yang kemarin rusak nih rusaknya gini jadi diganti dan ini kalo kalian tau plat nomornya tuh belum keluar jadi masih begini nih masih plat merah kalo dipasang nih keren banget plat merah udah modif ya plat putih gini udah modif jadi udah terus disini ada gua ngapain review bagasinya oke jadi ini motornya overall udah selesai di kita cuman sebenernya nih harusnya disini ada stiker merah silver gitu ya kayak gini nih kayak gini nah tapi karena kemarin ini dicet jadinya stikernya terpaksa dicopot dan itu nanti tinggal beli lagi atau bikin ketukang kasih stiker ya karena ya gak mungkin ini bekasnya ada sih nih gue liatin dulu jadi ini stikernya disimpenin sebenernya stiker disimpenin stiker pasang disini kalo mau buat sementara ya kita ikutin dulu oke disitu nah gini oke ini gua mau coba dulu nih stikernya bisa dipasang lagi atau enggak karena sayang juga ini stiker asli Vespa ya oke sebenernya masih lumayan cukup bagus itu stiker ya cuman ya itu dia udah ada ngelipet disini nih terus kalo misalnya kemarin kenapa ini harus dicopot kalo gak dicopot jadinya catnya gak sempurna ya gitu jadi ini kita cobain kita pasang lagi sebisa mungkin oke jadi ya masih cukup menempel bagian sini udah jelek nih cuman ya udah lumayan lumayan jadi masih kayak orinya lagi nih guys tinggal ini kita rapin lagi oke oke sip kepasang face merah kepasang buat sementara sampai stikernya diganti ya jadi biar owner lihat dulu kita gak buang stikernya oke nanti yang putih tinggal yang putihnya nih ada lagi ini kita pasang lagi aja disini jadi ini namanya menyelamatkan keoriginalitasan jadi ini kita hati-hati banget lepasnya cuman yang namanya stiker ya udah dicopot pasti gak sesempurna sebelum dicopot gitu tapi at least stikernya udah ada lagi nih guys gitu tinggal kita nanti pasangin emblemnya nah ini kita bakar aja sedikit oke 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 good as new tinggal ini doang nih gak bisa nih sayang banget disini tapi ya sisanya overall dah pasang lagi dan tinggal kita pasangin emblemnya kita ambil dulu emblemnya guys ini gue bingung ini emblem sprint ini dimana ya sebelah sana Vespa sini ya sprint gitu ya kalau cuma satu ntar kita cek untungnya kita post ya waktu itu ya kayak oke ini kalo kalian mau lihat ini tadi baretnya disini makanya kita copot dan si tulisan sprint ternyata sebelah kiri itu Vespa sebelah kanan sprint dan kita udah potongin tadi kita pake ulang sebelumnya jadi original lagi ini dan sekarang kita pasang ya tetep keep original karena ya ini warna spesial juga spesial-spesial juga gitu ya karena warna barunya 2021 gitu jadi gue pengennya sih ini se-original mungkin gitu untungnya semua selamat gak ada yang kita buang dan kepake lagi semua cuma yang namanya pernah dilepas dipasang pasti adalah ya gitu oke tinggal sedikit lagi sip sip oke kita lihat ke kanan dari kirinya disini oke kita pasang sempurna guys udah balik lagi kayak ori dan ini gue pengen panasin lagi sedikit udah kayak tukang speaker belum? mirip-irip ya mirip ya mirip ya sempurna lagi udah kayak baru awalnya beli lagi udah ada emblem-emblemnya udah ada stikernya segala macem Jadi beginilah Vespa nya Kita udah sempurnain lagi Terus ini terakhir yang belum gue sebut tadi Emblem diganti yang ada Bar Simpson nya Ini lucu banget sih gue suka sih Gitu guys Terus yang gue suka lagi dari yang facelift Ini lampu depannya ini udah Multi LED gitu Dia udah multi step Jadi kalian yang gak suka lampu terlalu custom Ini saran modifikasi banget sih Buat kalian kalau Misalnya kalian belum yang facelift Alias yang kayak gini nih Masih pake sprint yang lama Atau yang 3V atau yang aget pertama Nah bisa pake lampu ini nih Keren banget guys Jadi gue perlu ganti gitu Oke jadi mungkin tadi topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.